Komando Resor Militer atau DANREM 102 Panju-Panjung Prijen TNI Purwo Sudaryanto resmi menutup kegiatan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD yang sasaran fisik dan non-fisiknya di dua desa kecamatan Pulau Hanaut, Kepupatan Kota Waringin Timur atau Kotim. Komando Resor Militer atau Kepupatan Kota Waringin Timur atau Kotim. Komando Resor Militer ini adalah di dua desa yakni Desa Bapira dan Desa Bapinang Hilir, kecamatan Pulau Hanaut. Daerah tersebut merupakan daerah yang terisolir dan merupakan daerah tertinggal di Kotim. Sehingga sasaran program TMMD benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di dua desa tersebut. Sedangkan untuk pembangunan fisik yang dilakukan oleh Kotim 1015 Sampit yakni berupa renovasi tiga jembatan, sebuah musola dan poster padu. Sehingga pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyukum pergiantaan TMMD. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari kerjasama intansi terkait TNI Polri dan semua elemen masyarakat yang ada di Kotawa Waringin Timur. Sehingga pelaksanaan TMMD 109 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dan tentunya harapan saya sasaran fisik yang ada bisa dipelihara bersama, termasuk sasaran non-fisik dari intansi terkait berhadap masyarakat. Dan ini merupakan sasaran yang cukup bagus karena lokasinya betul-betul di daerah yang terisori dan terpencil. Daerah ini juga akan membantu buat masyarakat. Ini kebetulan kita meluncurkan atau memberikan bantuan tentang kendaraan Sikomos. Sikomos itu adalah mengandung arti sarana interaksi dan komunikasi sosial. Harapan saya keberadaan Sikomos ini bisa dimanfaatkan oleh tiga pilar, yaitu pemerintah daerah TNI Polri. Terutama yang di tingkat paling bawah, yaitu Bapin Zah, Bapin Tantik Mas, dan Kepala Desa. Sebagai sarana interaksi dan komunikasi sosial dengan masyarakat di desanya. Apalagi saat ini kita di tengah pandemi COVID-19, sehingga proses belajar, mengajar terganggu. Harapan saya kehadiran Sikomos ini sangat membantu. Karena Sikomos ini dilengkapi dengan sarana perpustakaan, kemudian sarana televisi, ini ada 49 E, dan termasuk jenset, termasuk pengeras suara, toa. Sehingga kalau ada pengumuman di desa Binaan, nah ini manfaatkan. Manfaatkan ada TV, bisa sebagai sosialisasi masalah protokol kesehatan, sosialisasi masalah narkoba, sosialisasi masalah karutlah. Harapan saya ini bisa dimanfaatkan dan berguna buat masyarakat di daerah. Nah, sama, pos terpadu. Nah, kita berharap di daerah-daerah yang terisolir, terpencil, itu keberadaan tiga pilar itu ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya meluncurkan pos terpadu, babin sah, babin kakit mas, di desa. Nah, dengan harapan tiga pilar plus toko masyarakat, toko ada, toko pemuda, toko informal yang ada di daerah, bisa bekerjasama untuk membahas apabila di daerahnya ada permasalahan, ya dicukup diselesaikan oleh tiga pilar persimil. Tim Liputan melaporkan.